Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan selesai tanpa kurang satu lagi dalam kesempatan pagi hari ini saya melakukan penyiraman pohon cabai rawit hijau lokal ya teman-teman oke karena disini musim kemarau ini kita simak penjelasannya di seperti ini ya teman-teman ya ini penjelasan dari saya sedikit ya teman-teman cara merawat cabai rawit hijau lokal ini saat di musim kemarau ya teman-teman apakah perlu kita banyak mengocornya dari bawah ya teman-teman dari sini atau cukup hanya dari atas saja disiram seperti ini ya teman-teman jadi kalau disaat musim kemarau itu teman-teman kita harus kalau menurut pengalaman saya itu lebih banyak disiram dari atas ini teman-teman ya kalau dari bawah ini kayaknya kalau kita terlalu banyak kalau di daerah saya di sini itu dia akan cepat kering jadi begitu kita kocor di bawah sini langsung mengering ya teman-teman di sini ini dia belum sampai terserap semua sampai ke atas ini dia sudah kering jadi lebih bagusnya kalau di disiram dari atasnya sini soalnya begini teman-teman kalau di musim kemarau ini kita bisa melihatnya di waktu pagi hari sebelum ada matahari keluar teman-teman ya nah ini seperti ini ini ada ini matahari masih barusan terbit ya teman-teman ini itu daunnya semuanya nampak subur segar-segar ya teman-teman itu hanya terkena embun ya teman-teman terkena embun dia bisa subur seperti ini segar nah ini bisa kita menjadikan pelajaran teman-teman kena embun saja dia sudah segar nah tapi apalagi kita kalau kita rutin menyiramnya ya teman-teman makanya dari itu kalau menurut pengalaman saya ya teman-teman pohon cabai rawit di jauh lokal ini dia jadi begini ya teman-teman ya kita bisa membuktikan ya kalau di musim kemarau ini kita siram sebanyak apapun dibawah sini ya teman-teman itu tidak ada fungsinya sepertinya jadi pohon itu tetap segitu-gitu aja tidak ada perubahan tidak ada nampak penyuburan ya teman-teman kalau di musim kemarau jadi seperti itu teman-teman menurut pengalaman saya kalau di musim kemarau itu lebih bagus kita melakukan banyak penyiraman dengan tanki semprot pun tidak apa-apa kita semprot ya bila perlu itu di saat sore hari yang paling bagus ya teman-teman sore hari dia dis kita siram malam hari dia terkena embun seperti ini dan dia makan mencerap embun yang turun menyiram batang dan daunnya ini teman-teman jadi seperti itu juga di waktu musim kemarau ini kalau kita melakukan banyak penyiraman bunga-bunganya ini akan cepat jadi pocoknya akan cepat apa namanya meninggi tumbuh ya teman-teman jadi seperti itu ini pengalaman saya ya teman-teman kalau misalnya ada ada yang kurang berkenan dengan cara saya ya mohon maaf ini saya hanya bersegedar berbagi kepada teman-teman ini cara saya seperti itu semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya Oke sekian dari saya terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa tekan subscribe aktifkan loncengnya ini agak tidak ketinggalan video baru saat saya upload video baru ini pohon cabai rawit hijau lokal ya teman-teman